Intro Mengawal selanjutnya, kami atas nama PLT Jamat Tapos Pertajaran ISR Jamat Tapos pada masyarakat Tapos Mengucapkan selamat datang kepada Bapak Walaikota Dekuk Bapak Dihati Bapak Muhammad ISR Jamat di Kecamatan Tapos Yang semakin hari, semakin maju dan semakin apai Bagaimana dicampaikan bahwa Pembangunan Kecamatan Tapos ini telah banyak Yang dikasih oleh Bapak Walaikota Kami menggerisbawahi yang monumental Yang terakhir Termina Jati Jajang Ini pembangunan 5 tahun yang lalu Dan merupakan pembangunan yang sangat monumental Yang kedua, pembangunan Kecamatan Yulia Timur Alhamdulillah dalam 5 tahun yang lalu Dan sekarang sudah berbangun dengan geoperasionalnya Dan kami dari masyarakat Tapos Poholim Terima kasih Musrendor ini salah satu agenda rutin pemerintah daerah Untuk menangkap, mengakomodir aspirasi masyarakat Khususnya kalau tingkat kelurahan Yaitu penganggaran dari pembiayaan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat Dari APBD Mika Yang tahun 2022 2,5 M Dan itu sudah selesai untuk tingkat kelurahan Nah yang belum terpakomodir di tingkat kelurahan Diusulkan di tingkat kecamatan Ada semacam dana atau dana-dana aspirasi yang bersifat apresiatif Ya terhadap kelurahan-kelurahan Jadi sudah kita siapkan termasuk juga untuk anak-anak muda Untuk karang taruna kita sedang hitung Mudah-mudahan kebagian semuanya 63 karang taruna yang kita basisnya kelurahan Untuk mereka bisa beraktifitas Tanpa mengajukan proposal kepada camatan lurahnya Terkait dengan pembangunan yang berbasis pokmas Kelompok masyarakat dan bisa dilakukan secara swaklola Yang bukan mengikuti sistem barang dan dasar Bismillahirrahmanirrahim Musyawarah perencanaan pembangunan pengusahaan bang Tingkat kecamatan TAPOS tahun 2021 Untuk tahun anggaran 2022 Dengan ini saya nyatakan di buka Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!